Bantu dan dukung perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang Namun bagi sejumlah perempuan, rumah merupakan sumber penderitaan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 menunjukkan Rumah adalah tempat paling beresiko bagi perempuan untuk mengalami kekerasan Dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap istri dan anak perempuan Menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan Angkanya mencapai 38.059 atau meningkat 800 persen kasus kekerasan terhadap anak perempuan Dari total 8.714 Dan 300 persen kekerasan terhadap istri mencapai 29.345 kasus Bentuk kekerasan seksual yang dialami termasuk Perkosaan, pemaksaan pelacuran, hingga penyiksaan seksual Keberanian korban untuk melaporkan kasusnya ke lembaga layanan adalah langkah maju agar pelaku tidak kebahu hukum Kekerasan dalam rumah tangga Bukanlah urusan personal Bantu dan dukung perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan Informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga Klik bit.ly Slash informasi KDRT Klik bit.ly Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!